selamat menikmati Saya Agi Tiara mungkin belum kenal, tak mengapa kata sayang Saya cerita dulu sedikit dulu Waktu 2016 Saya menikah Dan saya harus ngosongin lemari Untuk memberikan ruang Untuk barang-barang orang yang akan jadi suami saya Berat sekali saudara-saudara Katanya kalau banyak kamar cewek Pasti ada boneka Pasti ada figura-figura Pasti ada baju Pasti ada Pas Banyak Dan semua itu harus saya sisihkan Gimana ceritanya Ada ruang disitu untuk satu orang lain Bisa taruh semua barangnya Dari sepatu, baju, buku, koleksi Jadi itu susah Tapi teman-teman Minimalism is not what you think it is Banyak diantara teman-teman mungkin yang sudah terspon sama minimalism Bayangan orang Ketika saya bilang Oh, saya minimalism Bayangan orang pertama adalah Perumahan, bener Yang kedua Bayangan orang nomor dua adalah Rumah saya Isinya Kosong Tidak ada furniture Tidak ada meja Tidak ada kursi Baju saya hanya empat Sepatu saya hanya satu Walaupun itu bener Gelas saya tidak ada Itu yang orang bayangkan selalu minimalism Tapi tidak begitu caranya Di sini Kita ya real-real aja Teman-teman kuliah kerja Setiap hari Komiting Ke kampus Dari rumah Ke kampus Dari kosong ke kampus Dari rumah ke tempat kerja Dari kampus ke tempat kerja mungkin Bisa gak hidup cuma pakai empat baju? Bisa Tapi bau Punya empat baju Batik kita kuas Tapi kita dimusuhi Bisa masuk ke kampus Gara-gara apa? Bau Lecep Kumbel Gak pressure kebel Minimalism tidak seperti itu Yang penting Adalah Cukup Apa yang cukup? Waktu saya kecil Ibu saya pernah bilang Gak perlu jadi orang kaya Yang penting jadi orang cukup Mau keluar beli? Cukup Mau beli rumah? Satu rentan? Cukup Mau beli barang-barang? Apa yang kita mau? Kita beli Cukup Untuk itu semua Tapi cukup itu apa? Nyarnya dimana? Tolong untuk pulih Cukup itu dimana? Saya blogger Blogger itu Adalah Karena Kalau sekarang itu istilahnya Ancient Sekarang yang nge-trend Selegram Influencer Orang berpatok Kepada orang lain Untuk melihat Seperti apa sih Orang ini hidup? Orang yang pengen Instagram Orang itu bisa dibuka Mulai Instagram saya Karena saya bukan siapa-siapa Antara dia pengen tahu Saya itu siapa Atau dia udah tahu saya Permasalahannya adalah Hidup saya bukan Feast Instagram Feast Instagram itu bisa diatur Teman-teman Meja Kursi Ditata Terus difoto Klete Barang Disusun Disusun Terus difoto Bisa Tapi Hidup kita gak bisa Hidup itu saat ini Tadi dok Jadi udah bilang Hidup itu saat ini Dan yang kita lakukan saat ini Gak bisa ditata Mungkin Teman-teman berpikir Saya ingin menunjukkan Bahwa saya adalah orang yang minimalis Baju saya semuanya warna hitam Atau warna putih Jin saya bentuknya sama semua Kayak Steve Jobs Bisa Itu bisa diatur Tapi yang kita rasakan Ketika kita menjalani itu Yang orang lain rasakan Ketika dia hidup bersama kita Untuk menjalani itu Itu gak bisa ditatang Your life is not an Instagram fix Repeat after me Your life is not an Instagram fix Social media is good Kalo kalian menggunakannya dengan benar Saya juga dulu Belajar soal minimalism Dari social media Nonton Youtube Lihat Instagram Tau kan? Instagram-Instagram Youtube-Youtube Korea Yang terjahnya Nyaku Cepel Masang Gak ada suaranya ASLM Keren ya Hidup tuh kayak tenang Be smooth Kenapa hidup saya gak bilang seperti itu? Ada pertanyaan seperti itu Kenapa saya punya banyak barang di rumah? Ayahnya ini orang Ini kehidupan media sosial ya Rumah itu bersih Piringnya cuma empat Bagus-bagus semua Gak ada tuh tetangga dia dateng ke rumah Mereka bilang Mbak besok siapin piring sama glass Kita mau ada acara MP Gak ada Masalah ini hidup saya yang seperti itu Saya tinggal di Jogja Ada culture yang berbeda Ketika Kalian tinggal di Jogja Dan kalian tinggal di Jakarta Satu Ketika saya di Jakarta Semua orang Sibuk Sibuk Busy is good Ya kan? Ada kerjaan Is good Cari kerja susah Pulang malam itu biasa Kita kerja buat kerjaan dalam selagi Itu biasa And it's okay with that Gak ada yang salah Dengan hal itu Tapi ini Jogja beda Kalau sebelum saya sibuk Orang-orang di sebelum saya akan bilang Ngapain sih? Setelah aja dulu Setelah duduk Saya rasa Rasa dipikir Begitu Tapi kenyataannya Kalau kita punya Kehidupan yang seperti itu Kehidupan kita jadi komunal Di Jakarta bisa kita lolol gue gue Saya gak bisa Kalau saya berani lolol gue gue Besok Kalau saya kenapa-kenapa Tetangga saya gak ada koma kami Bener deh Saksi sosial masih terasa Gitu nyata Ketika Saya diajak Untuk ikut acara penyakang Menyimpan Tiring dan kelas Untuk dipinjam Di acara Kamu Dan saya gak punya Anak kuliahan Piring kelas Mahal Kita piring kelas aja Bonus dari desa kian Siapa yang misalnya begitu Saya juga begitu Gak masalah Kemudian ini saya belajar Untuk mengatakan bahwa Enggak saya memang gak punya Dan itu membuat orang bertanya-tanya Kenapa gak punya Dan begitu orang-orang tahu Saya minimalis Ada pertanyaan lagi Yang mau dikurang aja Tapi lu masih punya banyak bank Lu masih punya bank Lu? Lu tiap kali ada event Disuruh ada ini dress code-nya biru Besok dress code-nya merah Lu masih punya? Kok yang di Instagram Kok yang di Youtube Mereka bajunya semua putih Celananya sama Semua begitu Mohon maaf ya Apalagi kerja di kantoran nih Ini saksi-saksi tersebut Ada Instagram gak kan? Gak mungkin kan kita buang Atau senapan minimalisme Gak mungkin kan Besok sore Kita jalan-jalan sore Oke Olah rada Paknya bagi insan sih Gak mungkin It's not a competition Of who has Let's talk Masalahnya adalah It's a mindset Not just another lifestyle trend Oh keren kan sekarang kan Semua orang beres-beres Apa yang membuat saya bahagia Itu yang saya feel Siapa di sini? Yang begitu Siapa di sini yang kemarin? It's good It's good for you Itu gak jalan itu Tapi yang salah adalah Orang yang menjadikan itu sebagai Lifestyle trend yang Hanya begitu saja berlalu Ketika itu begitu saja berlalu Apa masalahnya teman-teman? Hari ini Kita mulai hidup minimalis Kita buang barang-barang yang gak perlu Yang gak start join Besok bantar-bantar kemu Ya kan? Terus besoknya nih Kita udah buang-buang ini baju Pergi kemul beli lagi Kita buang-buang ini barang-barang yang kita gak pake Besoknya beli lagi Tumpuk lagi Begitu terus siklus Tapi teman-teman Kalau di sini Sudah berkata Cukup Ini yang saya butuh Needs and wants Hal yang kita butuhkan Versus hal yang kita inginkan Dan gak salah Ikuti hal yang kita mau gak salah Kalau saya punya quotes Untuk teman-teman yang mau ikuti saya Kesehatan jiwa di atas kesehatan dopet Ya kan? Lo hidup duit Tampu-tampu gak bakal lo mati Terus mau buat apa Lo punya banyak duit juga gak bahagia It's a mindset Kalau teman-teman lo sudah merasa cukup Sudah merasa oke ini yang aku bisa Oke aku bisa hidup dengan baju 12 Oke aku bisa hidup dengan 2 sepatu Oke aku bisa hidup dengan duit 800 ribu 1 bulan Selesai Mindset Kekuatan pikiran itu sangat luar biasa Mungkin kita begini juga tadi sudah bilang Kita hidup tuh di hari ini Memang kita harus pikirin yang besok-besok Tapi hari ini nih Gimana kita mau pikirin besok-besok Hari ini aja kita udah kayak gak hidup Gak ada yang salah ketika teman-teman mau memulai yang lima hidup Gak perlu buang barang banyak-banyak Tapi teman-teman juga boleh kalau mau buang ini semua barangnya Hak lo barang-barang lo Karena ini bukan destinasi Bukan tujuan Gak ada orang yang lebih minimalis dari orang lain Kita semua punya kebutuhan Kita semua punya kepentingan Akomodim itu dulu Jangan sampai karena memaksakan untuk hidup sesuai dengan standar minimalisme yang dilihat Itu membuat teman-teman berbeda dengan manusia Lepas perlisim Saya ingatkan dari teman-teman Begitu Kami ingatkan oleh desperang-nei